Dato Sri Tahir selaku pemilik serta pemegang saham pengendali Bank Mayapada mendegaskan usahanya dalam kondisi yang sehat. Namun penambahan modal tetap dilakukan guna memperkokoh permodalan serta mengantisipasi dampak perburukan ekonomi domestik dari pandemi COVID-19. Saat ini, ia telah menyetor dana 3,75 triliun rupiah dan pada September mendatang, dana 750 miliar rupiah akan kembali disetorkan. Kita telah menyetor 3,75 triliun setelah dan sudah masuk sebagai bank punya modal. Hanya nanti dilakukan re-issue pada bulan September. Dan September saya tambah lagi 750 miliar. Jadi saya bulatkan menjadi 4,5 triliun. Maka itu Bank Mayapada hari ini modal kita plus cadangan itu 20,3 triliun, bukan kecil. Sudah cukup besar bank itu. Suntikan dana itu terbukti mampu membuat permodalan bank yang berdiri tahun 1989 ini mengalami peningkatan rasio kecukupan modal atau CAR. Kini angka CAR Bank Mayapada menyentuh angka 17,97 persen termasuk angka tertinggi di industri perbankan Indonesia. Waktu kita memenuhi himbauan dari OJK, permodalan perlu diperkuat. Sehingga Bank Mayapada CAR yang sekarang itu tertinggi, dalam sejarah Bank Mayapada tertinggi. Kita mendekati 18 persen. Jadi di atas rata-rata perbankan Indonesia. Dan NPL kita rendah 2,48 NPL lain. Jadi kalau lihat dari sintem-sintem tanda-tanda perbankan, kita bapak itu sehat-sehat. Ini sintemnya. Tak hanya soal memperkuat usaha, Dato Sri Tahir juga menyinggung perihal kepercayaan asabah. Ya, saya, trust itu bukan di-gaining, menurut saya. Saya nggak katakan di-gaining. Trust itu harus di-maintain terus selama kita jadi bangkir. Selama kita jadi bangkir. Unless kita nggak mau jadi bangkir. Kalau kita jadi bangkir, trust itu tidak ada gaining atau losing. Harus di-maintain terus-menerus sampai akhirnya. Ya, jadi tidak ada gaining trust, tapi maintain, keep the trust, always. Baginya, menguatkan modal mampu memberikan rasa tenang bagi para nasabah banknya, terutama di tengah badai pandemi seperti saat ini.